Semangat pagi, semangat pagi teman-teman, tentunya tetap semangat ya, semangatnya harus selalu tinggi, harus selalu di puncak supaya kita kuat tegar untuk menghadapi semua tantangan, semua halangan dan rintangan yang ada di hari ini. Dan hari ini kita akan mereview satu buah film yang baru saja saya tonton, ini Fresh From The Oven, saya baru nonton sebuah film yang saya ingin nonton, yaitu adalah A Man Called Aho. Kita akan bahas film ini bukan dari segi politik, bukan dari segi pribumi atau non-pribumi, no, saya hanya ingin berbagi, saya hanya sharing apa yang saya dapat dari film ini. That's why welcome to Motivation in Cinema Ya, teman-teman, yang saya rasakan selama hampir 2 jam, film ini berdurasi sangat drama, dan saya adalah penikmat film drama. Sangat drama sekali, sangat, bagi saya sangat inspiring sekali, that's why saya ingin, ingin berbagi pada Anda di video ini. Latar belakang film itu, tentunya di daerah Belitung, saya menjadi bernasalgia dengan film Laskar Pelangi yang sangat box office di jamannya. Di Laskar Pelangi, film itu mengeksploitasi keindahan alam, kemudian kehidupan di orang-orang dan anak-anak di daerah Belitung, dan juga tambang timah. Jadi kurang lebih setting film ini tidak jauh dari itu, dan sangat emosional sekali, sangat menguras emosi tentang hubungan antara seorang ayah dan anak. Jadi, bagi saya, film ini kalau mau dibuat bahan kita untuk seminar-seminar parenting, ini sangat bagus, terlepas dari cara si ayah mendidik si anak. Tetapi, yang kita bisa pelajari dari film ini adalah bagaimana sang ayah mendidik, mengajar anak-anaknya untuk sesuai dengan visi dia. That's why, kalau saya kelas balik dulu, kita mungkin sempat kaget, sempat heran bagaimana ada tipe orang seperti Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Beliau yang sangat membela rakyat, beliau yang sangat habis-habisan untuk rakyat yang dipimpinnya, dan itu semua terjawab di film ini. Pak Ahok mendapatkan temperamen itu, karakter itu, keperibadian itu, sifat itu mutlak dari ayahnya. Jadi, si ayah benar-benar menanamkan nilai-nilai mulai dari tidak pernah ada orang yang menjadi miskin dari memberi. Yang kedua adalah, ada banyak orang yang lebih menderita daripada kita di luar sana. That's why, sudah menjadi kewajipan kita untuk membantu mereka. Kemudian, yang ketiga adalah, mengenai idealisme. Ketika Anda punya idealisme, ketika Anda punya kepribadian, Anda punya keputusan, seberapa banyak godaan di luar sana, seberapa berat rintangan yang ada di luar sana, Anda harus tetap berpegang teguh. Untuk apa yang Anda yakini, itu benar. Satu quote yang sangat saya suka di film itu adalah, Pak Ahok bilang, Saya nggak takut kalau saya kalah. Saya takut kalau saya salah. Ya. Film ini sangat bagus sekali untuk membangkitkan patriotisme kita. Film ini sangat bagus untuk membangkitkan nasionalisme kita. Bahwa masih ada dan harusnya kita juga menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang care, orang-orang yang mau melihat kebawah, tidak hanya sekedar memperbesar pundi-pundi pribadi, tetapi berjuang, bahkan berjuang mati-matian untuk kepentingan banyak orang. Dan saya juga melihat sosok ibu, sosok ibu yang seperti ibu kebanyakan, yang mereka punya cinta yang sangat besar, dan mereka adalah sangat memendam. Sangat memendam. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat antara si ayah dan si ibu, tetapi si ibu memilih untuk memendam opini-nya, bahkan membela opini sang pasangan di depan anak-anaknya. Dan bagi anda yang kepengen menonton film-film yang bertemakan keluarga, kemudian nasionalisme, kemudian kalau anda ingin nonton bareng dengan teman-teman seumuran anda, sekelas anda, nonton rame-rame se-geng anda, ini adalah film sangat bagus. Saya akan merekomendasikan film ini, dan saya yakin saya akan nonton film ini lagi. Sangat suka. Ada beberapa momen yang orang seperti saya bisa hampir menitikkan air mata karena terharu. Settingan film ini dibuat sangat cakep, sangat bagus, yang kita nggak hanya sekedar tertawa atau terpukau karena after effect dan lain-lain, tetapi nilai di dalam film ini sangat dalam. Dan coba deh nonton sendiri dan rasakan nasionalisme anda akan melejit. Patriotisme anda akan meningkat. Dan akan sangat keren, akan jadi salah satu film yang sangat menginspirasi di penduduk tahun ini. Thank you teman-teman yang sudah nonton review film A Man Code Ahok ini, dan sampai ketemu di teater yang akan datang. Thank you guys! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.